Bawah selu Kalimantan Selatan kian gencar dalam melibatkan masyarakat generasi Z dalam partisipasi di Pilkada 2024. Sebab kalangan yang sebagian besar pemilih pemula ini disebut hampir mendominasi jumlah pemilik di Pilkada mendatang. Menghadirkan ratusan pelajar tingkat sekolah menengah atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawah Selu Kalimantan Selatan bersama kalangan generasi Z tersebut mendeklarasikan pernyataan sikap pemilih pemula dan muda dalam pengawasan partisipatif di Pilkada Serentak 2024 di sebuah hotel di Banjarmasin Selasa Malam. Di antaranya menegaskan penolakan terhadap politik uang, ujaran kebencian, serta komitmen menyebarkan informasi kepemiluan di media sosial. Ini adalah langkah Bawah Selu dalam menyiapkan generasi Z yang melek politik dan mampu menjadi agen perubahan dalam mengawasi Pilkada. Sebab tak bisa dipandang sebelah mata, menurut Bawah Selu jumlah pemilih dari kalangan Gen Z secara nasional mencapai 30 persen, angka yang nyaris mendominasi jumlah pemilih di Pilkada. Terlebih, mahasiswa dan siswa-siswi yang di SMA ini merupakan generasi Z yang bisa dikatakan bagian dari 30 persen daftar pemilih berdasarkan perhitungan secara nasional. Akhirnya keberadaan mereka ini bisa dikatakan mendekati mayoritas dari kalangan pemilih yang ada di Indonesia. Tidak hanya generasi Z sebagai pemilih pemula, Bawah Selu juga menggandeng kalangan perempuan baik dari kampus dan organisasi lainnya. Peran perempuan diharapkan juga turut aktif dalam pengawasan Pilkada, juga pencegahan tindak intimidasi dan kekerasan pada perempuan di seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Terima kasih.